Tadi saya dosa katakan, karena ini proyek kemanusiaan, memanusiakan orang dengan pertanian, pertama tentu memanusiakan juga masyarakat yang ada di Papua, maka kami gereja, gereja juga punya tujuan memanusiakan orang, bukan mengkatolikan orang, maka tentu selaras. Kami dukung, karena punya fundasi yang sama, yakni kemanusiaan diutamakan, bukan perusahaan-perusahaan datang di sini lancas menghancurkan manusia Papua, tidak boleh, justru memanusiakan. Dan orang Papua pasti sayang kalau perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek datang untuk memanusiakan, cuma ya seringkali rakyat ditipu, bahkan ditipu oleh orang Papua sendiri, oleh pejabat-pejabat Papua, tulis ini, cukup tidak malu untuk mengatakan, jangan orang Papua, makan orang Papua, ya gitu. Ya, ya, jadi proyek ini, akhirnya proyek kemanusiaan, dan orang Papua ada kemanusiaan, mereka bukan binatang, bukan monyet, seringkali dulu berkelahi ke Surabaya bilang monyet gitu, saya marah sekali, tidak boleh ya. Jadi ini memang proyek kemanusiaan, kalau proyek kemanusiaan berarti mengangkat martabat manusia, tetapi dengan sarana pertanian. Jadi pertanian itu cuma sarana, bukan tujuan. Ya, tak? Ya, tujuan kita adalah memanusiakan. Memanusiakan bagaimana? Supaya ada pertanian, orang bisa makan, orang bisa sehat, orang bisa bergembira, karena tanahnya dikelola, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan bahwa saya sangat menyetujui. Jadi hati-hati disinformasi yang mengatakan bahwa ini proyek ini datang menghancurkan orang Papua. Menghancurkan tanah orang Papua. hati-hati, orang-orang yang berteriak diri pada umumnya mereka sudah dapat uang, dan dapat sepuluh empuk orang. Saya juga sudah tahu, kalau saya bongkar juga mereka malu, dan sebagainya. Oke. Masa jangan anda juga, salah-salah juga. Jadi perlu ada program lain ya, Mas Kup? Misalnya tadi terkait dengan pendidikan. Oh ya, tentu saja. Proyek ini bukan berjalan sendiri. Satu proyek kemanusiaan itu, bidang-bidang kemanusiaan itu ada ekonomi, ada agama, kesehatan, dan sebagainya. Itu harus manusia keseluruhannya. Bukan cuma orang jadi kaya, tapi masuk neraka. Tapi kaya juga masuk surga, karena bisa berbuat baik, punya akhlak, punya moral, dan sebagainya. Jadi, ya Pak, harus disertai dengan itu. Karena itu, proyek ini juga harus memperhatikan keadaan agama di wilayah, di mana proyek hidup terjadi, keadaan juga adat di sana, jangan menghancurkan adat yang ada di sana, jangan menghancurkan juga alam yang ada di sana. Tapi justru tadi saya dengar, justru mau memelihara ya. Karena seringkali orang Papua merasa, kami punya ini. Tidak usah ada yang mengelola. Eh, bodoh. Tuhan menciptakan, tapi Tuhan mau juga tanah ini dikelola. Seperti Tuhan menciptakan manusia, supaya kita mengelola otak kita, supaya jangan jadi bodoh terus-manerus. Maka juga di sini. Tapi, itu harus berguna untuk masyarakat yang ada di sini. Jangan mereka akhirnya, akhirnya tersingkir dari sini. Tetapi juga harus berguna, orang Papua harus bangga, berguna juga untuk masyarakat seluruh dunia. Itu poin saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.